Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dewi Irawati Polres, Dandim dan Kemenak Gunung Kidul Pelepasan dipusatkan di Masjid Al-Ihlas Wonosari Dewi Irawati mengatakan, jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Gunung Kidul ada 319 orang Terdiri dari 315 jemaah Gunung Kidul dan 4 jemaah mutasi dari daerah lain Dewi juga mengatakan, dari data tersebut calon jemaah haji pria berjumlah 152 jemaah Dan calon jemaah haji wanita berjumlah 167 jemaah Calon jemaah haji asal Gunung Kidul masih didominasi oleh PNS sebanyak 155 jemaah Calon haji tertua berumur 84 tahun dan termuda umur 21 tahun Fihatnya juga menerangkan, calon jemaah haji akan masuk Embarkasi Donohudan Solo hari ini Sabtu 25 Mei 2024 dan berangkat ke Tanah Suci pada Minggu 26 Mei 2024 pukul 8.20 waktu Indonesia Barat Dengan nomor penerbangan GIA 6152 Dijadwalkan tiba di Jeddah, Minggu 26 Mei 2024 pukul 16.50 waktu Arab Saudi Untuk kepulangan sesuai jadwal tiba di Gunung Kidul tanggal 7 Juli 2024 Petugas yang mendampingi kloter 52 SOC ada 7 orang, terdiri dari tim pendamping haji Indonesia 2 orang Tim dokter 2 orang, perawat 2 orang dan pengadministrasi umum 1 orang Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, calon haji ini juga akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan terakhir saat berada di Solo Cek kesehatan ini untuk memastikan kondisi jemaah Sementara Bupati Gunung Kidul Sunaryanta berharap seluruh calon jemaah haji menjaga kesehatan selama di Tanah Suci Orang nomor 1 di pemerintahan ini juga mengajak seluruh calon haji menjaga kekompakan Dalam kesempatan ini Bupati juga menyerahkan secara simbolis bantuan vitamin untuk calon jemaah haji Bantuan dari Basnas ini diharapkan dapat membantu menjaga kemugaraan calon jemaah haji saat berada di Tanah Suci Demikian, Daksinarga TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!